Hang Lui Bun Jilid 38 Seperti orang yang mendadak ke jeblos di lubang yang tak kelihatan, kaki kanan menutul bongkot dupa di depan, hingga dia sempat menarik kaki kiri, dua telapak tangannya terpentang telapak tangan kanan memukul miring ke belakang dengan Tua Cui Piu berbalik dia menyapu kedua lengan Ai Pong Su Teng Chau Ai Pong Su Teng Chau tetap menggunakan langkah naga melingkar, menarik gerakan berantai, hingga kedua pihak tanpa berjanji bergerak jurus lawan-jurus tipu lawan-tipu, yang lain menendang lawan balas menyepak, namun kedua pihak berkelit pula bersama, kini yang satu berkisar ke timur yang lain ke barat, keduanya berputar mengelilingi arena Begitu Hoat Liao Sian Su berada di timur, sebat sekali Ai Pong Su Teng Chau berputar tubuh dengan gerakan terbang menubruk maju, beruntun dan melompat lima bongkot dupa mengejar di belakang Hoat Liao Sian Su, dua jari tangan kanan dengan jurus yang leong temcu, dua naga merogoh mutiara, menutup kegitim titiklah di tubuh Hoat Liao Sian Su Hoat Liao Sian Su membelakangi lawan, padahal kakinya sudah berada di atas dupa paling pinggir, belum lagi tubuhnya membalik, angin tutukan sudah menyerang tiba, lekas dengan gerak Gik Bong Ho An Sin Ular Sam Chau membalik tubuh, dia berputar ke kiri sambil mengipat kepala, hingga tutukan jari Ai Pong Su menyerempet bawah kupingnya, berbareng dia kerjakan telapak tangan kiri dengan Kim Ji Ji U, jepitan tangan emas, mengunci ke pusara Ai Pong Su Teng Chau Jurus ini mengandung perubahan yang cepat dan keji, meng-NKNG tenaga besar pula, siapapun yakin bahwa Ai Pong Su Teng Chau kali ini pasti terluka dan kecundang oleh serangan lihai Hoat Liao Sian Su ini Di luar taunya Leong Sing Pats yang ciptaan Ai Pong Su memang sudah teruji sebagai ilmu pukulan tingkat tinggi sedikit menggonjot tubuh mendadak dia melambung ke atas di permukaan dupa, ujung kakinya menendang kepala Hoat Liao Sian Su yang gundul jurus serangan balasan ini teramat berbahaya namun juga lihai Jikalau sedikit kurang tenaga yang dikerahkan, atau terlambat sedikit aja, bukan saja permainannya itu bakal gagal, kemungkinan besar dia sudah terluka dan roboh oleh kelihayan lawan mimpi pun Hoat Liao Sian Su tidak menduga bahwa lawan yang gendut ini berani menelompat di atas udara dengan permukaan dupa yang gampang roboh ini, lekas dia berputar ke kiri beruntun kakinya berpindah ke beberapa bongkot dupa Dengan kemahiran silat dan langkah yang terlalu apal di atas dupa ini, namun ujung sepatu Ai Pong Su sempat menyerempet kulit kepalanya yang gundul, hampir saja dia terjungkal jatuh ke bawah Sampai dengan babak ini, Hoat Liao Sian Su sudah terhitung kalah setengah jurus, namun bermain di atas dupa adalah kemahirannya, di samping wataknya yang angkuh dan tinggi hati, mana dia mau terima kalah, malah sebaliknya membakar amarah dan sifat liarnya Tubuh Ai Pong Su yang melambung ke arah timur meluncur lewat di atas kepala lawan, di atas dupa tidak boleh sebarang lompat tinggi dan jauh, karena kakinya tak mungkin pinjam tenaga terlalu besar Semua gerakan senteng kecapung itu hanya diandasi tenaga dalam yang murni, setelah beruntun melampaui lima bongkot dupa baru dia meluncur turun Nafsu Hoat Liao Sian Su sudah membakar mosinya, cepat dia barputar sambil mendesak maju, sigap sekali dia berkelebat di mana Ai Pong Su akan menghinggapkan kakinya, kali ini tak kepalang tanggung dia menggunakan pansian ciang menggebuk tunggung Ai Pong Su Waktu Ai Pong Su berspekulasi menggunakan liong singpat ciang, dia sudah menduga dan mempersiapkan diri bila Hoat Liao Sian Su balas menyergap dari arah belakang Maka begitu kakinya menutul bongkot dupa secara reftek dia sudah menggeser tubuhnya ke tinggir Bagi pertempuran jago lihai, bagi yang berada di sebelah depan, sedikit pikiran tergerak secara reftek kedua pun tidak akan bergerak bila yang menguda seorang kosan Tenaga pukulannya dilancarkan mengikuti gerak badannya, mana mungkin dia bisa meloloskan diri dari pukulan lawan Namun Ai Pong Su ternyata mempunyai bekal pengalaman dan gemblengan yang luar biasa di dalam pertempuran di tempat seperti ini Maka Hoat Liao Sian Su sedikit pun tidak melihat adanya tanda-tanda gerak perubahan lawan bila Hoat Liao Sian Su kebacut melontarkan pukulannya Dengan lincah Ai Pong Su sudah berkisar balik ke pinggir kiri lawan, kedua lengannya membundar dengan Juru Song Leong Ban Chu, naga hitam melilit saka Kedua telapak tangannya membelah rusuk kiri Hoat Liao Sian Su Begitu pukulan Hoat Liao Sian Su luput, serangan kedua Ai Pong Su sudah tiba, padahal tubuhnya mendesak terlalu dekat Berkelit sudah terlambat, dalam keadaan terdesak terpaksa diagunakan liantai paihut, menyembah Buddha di panggung teratai Dengan pukulan berat laksana barisan gunung yang kokoh dianekat mengadu kekuatan dengan Ai Pong Su untuk gugur bersama Tekat Hoat Liao yang dekat ini memang berani dan lihai, dalam detik yang berbahaya ini maka dia harus berani bertindak secara berbahaya pula Kedua telapak tangan mendadak menggencet masuk terus didorong bersama keluar Angin pukulannya sudah memiampuk muka Ai Pong Su, mendadak terdengar suara hi di tengah gentakan Suaranya diagunakan pukulan berat Siao Lin Bei yang harus dibarengi dengan bentakan dan mengerahkan tenaga bersama melontarkan pukulannya Ai Pong Su Teng Chau melancarkan gurus Jiong Leong Kian Bual, naga sakti menggelung ekor, menggunakan kedua tangannya Angin pukulannya juga sudah menyentuh jubah lawan, hanya tinggal mengerahkan tenaga Maka Hoat Liao Sian Su pasti akan toboh binasa di tengah barisan dupanya sendiri Tak nyana Hoat Liao Sian Su justru nekat mengajak dirinya gugur bersama dengan serangan balasan yang mematikan Tidak berusaha mematahkan serangan Fa malah balas menyerang dengan jurus mematikan pula Betapapun luas pengalaman dan tabah hati Ai Gong Su, dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia harus menyelamatkan jiwa sendiri Padahal gebrak ini berlangsung teramat cepat, kalau dituturkan cukup panjang memenuhi halaman buku ini Padahal kejadian hanya dalam waktu sekejap belakang Untuk menolong diri Lekasa Ipong Su menurunkan tangan menarik serangan Tenaga pukulannya secara mentah dia kisar ke pinggir Sementara telapak tangan kiri merogoh ke atas di tengah pukulan Kedua tangan lawan berbareng telapak tangan kanan Membalik dengan jurus Hun Leong Sian untuk mematahkan Liang Tai Pei Hood Lawan hati Hoat Liao sudah dilembari keinginan jahat Kini dia tidak ingin menang Maka jurus serangannya amat keji dan telengas Tak nyana baru saja pukulan dilontarkan Ipong Su Teng Chau sudah melocarkan Hun Leong Sian secara mendadak Dia menarik serangan hingga kedua telapak tangan Ditekan ke bawah dengan Pei San Im Chiang Dengan seluruh kekuatannya dia menggempur lambung Ipong Su Gaya serangannya ini bukan olah-olah lihainya Telapak tangan Ipong Su Teng Chau sudah kebacut terbalik ke atas Begitu pukulannya mendadak menepuk turun Siapapun takkan mungkin menolong diri Jelas lawan bakal terpukul jatuh ke bawah Barisan dupa Hebat memang kepandayan Ipong Su Teng Chau Luar biasa meski menghadapi bahaya Dalam keadaan keperet yang tidak mungkin menolong diri Secara lembut dia berhasil menekuk tubuh miring ke atas Bukan saja separuh tenaga pukulan lawan sudah punah Sekaligus dia balas menyerang dengan jurus Kim Leong Tukak Naga emas melempar sisik Kedua lengannya dengan deru angin kencang menyambut keluar Menghindar sambil balas menyerang Cepatnya luar biasa Mimpi pun Hoat Liao Sian Su tidak menduga Dalam keadaan yang tersudut dan tak mungkin begitu Lawan masih mampu berbuat sejauh itu Apalagi cepat pula Padahal melihat serangannya hampir mengenai sasaran Hatinya sudah senang hingga gerakan sedikit kendor Perhatian pun lina Bila pukulan balasan lawan meneru tiba Sadar pun sudah terlambat Belang suaranya tidak keras Namun secara telak pundak kirinya kena pukul Tubuhnya mencelat jatuh di bawah bongkot dupa Malah terhuyung lagi hingga barisan bongkot dupa itu diinjak-injak porak peronda Sampil menahan sakit dengan sikap bengis Dia membentak kepada Aipong Sud Tong Lo Tangkeh memang berilmu sakti Selama lolap masih bernafas Tiga tahun lagi pasti menuntut balas kekalahanku hari ini Lalu dia berputar ke arah Kong Tong Kauai Hek Seng Ilhaun Katanya dengan tertawa getir Kedatanganku kali ini semula dengan harapan besar Untuk membantu melenyapkan bencana yang mengancam perkampunganmu Tak nyana aku malah terjungkal mendapat malu Hari ini malu aku tetap tinggal di sini Biarlah lolap mobon pamit dulu Tanpa menunggir reaksi Kong Tong Kauai Hek Seng Ilhaun Dia sudah melompat jauh keluar Beberapa kali lompatan pula Tubuhnya yang sudah lenyap di luar perkampungan Setelah Hoat Liao Sian Sub pergi Betapapun picik dan licik Kong Tong Kauai Hek Seng Ilhaun juga tak tahan menahan Malu dan gusar Sesaat alisnya berkerut Tapi tak malu dia sebagai gembong kangowi yang culas Hanya sekejap sikapnya sudah wajar Seperti tidak terjadi apa-apa Katanya tertawa Tong Lo Tang Kek memang berkepandayan tinggi Lo Siu sungguh kagum Sebelum habis dia bicara Tohoa Siu Su sudah menimbrung sambil maju selangkah Kalah menang adalah kejadian biasa Babak selanjutnya diar siyao tayang mencoba Lalu dia berpaling ke arah Tong Kau Serunya Cai Hek punya kepandayan yang tidak becus Mohon petunjuk beberapa jurus main senjata rahasia di atas payah-payah kembang itu kepada Lo Chiang Pual Lalu dia buka telapak tangannya ke arah Ai Pong Sud Menunjukkan segenggam bodi Soa yang rata-rata sebesar kacang hijau Mendengar orang menantang Ai Pong Sud main senjata rahasia di payah-payah kembang itu Liok Yam Ping tahu lawan hendak mencelakai jiwa Ai Pong Sud dengan bodi Hai Soa yang jahat itu Karena senjata rahasia itu rata-rata dapat disambitkan sejauh lima tombak dan jarang gagal Padahal dalam jarak tiga tombak saja sulit mengelitnya Kuatir terjadi yang tidak dilinginkan Dan segera dia tampil ke depan Katanya, pernah ku dengar bodi Soa selama puluhan tahun amat ditakuti kaum bulim Cai Hek tidak tahu diri ingin menjajal kemahiran seorang kosan untuk membuka mata menambah pengetahuan Berdiri alis toho asyusu, katanya dingin, terlalu berat ucapan liok pangcu Kepandaian Cai Hek yang tidak patut ditonton ini Kebetulan mendapat petunjuk seorang lihai Pangcu Sud di memberi petunjuk mana Cai Hek berani tidak menerimanya Lalu dia menjura serta membuka kedua tangan Silakan pangcu kaki menjejak tangan Terpentang dengan gaya bangau menjulang ke langit tubuhnya melambung lima tombak tingginya Di tengah udara bersalto sekali mendemonstrikan Keindahan tubuhnya yang menggelia tenteng lalu meluncur turun ke arah selatan paya-paya kembang Dengan tersenyum lebar dia membalik ke arah sini Ginkangnya memang sudah matang Liok Yam Ting mendengus sidung, diam-diam menarik napas Tenaga dikerahkan dari pusar, tak kelihatan dia menggerakkan badan Mendadak tubuhnya mumbul ke udara hingga tujuh tombak tingginya Setelah mencapai ketinggian baru berhenti, kakinya terangkat dan bergerak seperti orang naik tangga Tubuhnya meluncur miring ke bawah berhenti di sebelah utara Toho Asyusu ginkang langkah enteng di udara kosong Yang dipertontonkan Liok Yam Ting Betul-betul membuat seluruh hadirin terbeliak kaget dan kagum Toho Asyusu sendiri juga melenggong Namun wataknya angkuh tak mau kalah Apapun harus bertarung dulu Apalagi dia yakin bodehai soa yang dimiliki mempunyai kehebatan yang tak dimiliki orang lain Umpama tidak bisa menang Kalau hanya melindungi diri yakin masih mampu Rasa takut seketika sirna Sebat sekali langkahnya berkisar dari timur ke tenggara Langkahnya enteng dan lincah Dengan santai Liok Yam Ting beranjak ke arah barat laut membelok ke utara Kelihatannya dia bergerak lambat Padahal cepatnya luar biasa Dia hanya menggunakan separuh tenaga Namun kecepatannya sudah sebanding dengan Toho Asyusu Dalam waktu yang sama mereka tiba di barat dan timur Lalu berdiri beri hadapan pula Setelah kedua orang berputar satu bundaran di tengah paya-paya kembang Langkah mereka makin cepat Yang seorang berlomcatan seperti kecapung seinde burung camar melawan gelombang samudera Sebaliknya yang lain melangkah enteng dan santai Seperti orang bertamasya layaknya menikmati keindahan alam Langkahnya cepat lembut laksana mega mengambang seperti air mengalir berkepanjangan Lama-kelamaan bayangan mereka semakin kabur dan remang-remang hampir tidak kelihatan Kini yang terlihat hingga dua bayangan putih berkelebar turun naik menyusuri pinggir paya-paya Susah dibedakan lagi mana liok yamping Yang mana Toho Asyusu Saat itu bayangan mereka membelok di pojok paya-paya kembang yang luasnya hanya setombak lebih Hingga jarak kedua pihak semakin dekat Di saat keduanya beri hadapan mendadak Toho Asyusu memperlambat gerak langkahnya berbareng Tubuh setengah diputar sambil mengayun lengan dan menghardik pelahan Lihat serangan segumpal bayangan hitam bertaburan dari tangannya Berbagai hiat sepenting di tubuh liok yamping menjadi sasaran utama Padahal Toho Asyusu baru menghardik perlahan setelah bodohai soa di tangannya ditimpukan Hingga suara terdengar pasir pun sudah menyerang tiba dalam waktu yang sama Sejak mula liok yamping sudah waspada Melihat orang memperlambat langkah Lantas dia tahu bahwa lawan akan bertindak Maka dia sudah mempersiapkan diri Bila gumpal hitam dari pasir lawan meluncur tiba Di tengah jengek dinginnya, dia menjengkang tubuh bagian atas ke belakang Bobot tubuh seluruhnya dipusatkan di ujung kakinya yang berdiri di pinggir paya-paya kembang Maka bodohai soal meluncur lewat di depan mukanya Tangkas luar biasa liok yamping menggentak kedua lengan ke atas hingga pinggangnya terangkat Sedikit paha mengerahkan tenaga Badannya lantas terbalik bagai gansingan berputar Di saat tubuh masih berputar itulah tangannya sempat memetik sebatang ranting pohon Begitu tubuh berdiri tegak dia balas menghardik Sambut serangan, tangan pun terayun Selarik bayangan ke huah bagai anak ranah mini melesat ke arah Toho Asyusu Bahwa serangan bodohai soal pertama luput, Toho Asyusu dibuat takjub oleh kera liok yamping mendemonstrasikan Keindahan gerak tubuhnya, baru saja dia menyiapkan serangan kedua Liok yamping sudah menghardik dan balas menyerang dengan luncuran bayangan ke labu Sebagai ahli senjata rahasia, setelah dia mendengarkan dengan cermat Ternyata tak mampu dia membedakan senjata rahasia jenis apa yang digunakan liok yamping untuk menyerang dirinya Karuan kejut dan curiga pulau hatinya Sekilas dia melenggong itulah, bayangan ke huah itu sudah melesat tiba Lekas dia miringkan tubuh sambil meraih tangan menangkap M. Gilawan Namun karena daya luncurnya kuat luar biasa, telapak tangannya tergetar pedas dan sakit Waktu dia membuka telapak tangan, kiranya hanya secuil ranting kembang kecil panjang satu dim lebih Karuan hatinya merasa dingin dan bergidik Maklum ranting kembang sekecil itu bobotnya juga amat ringan Orang biasa menimpuknya juga takkan terlempar jauh Namun waktu dia meraih ranting sekecil ini terasa betapa besar tenaga lemparan lawan Ini menandakan bahwa orang memiliki luakang yang betul-betul mengejutkan Untung dalam pertandingan ini dirinya tidak mengadu tenaga Malah dari lemparan ranting kembang ini dapat diduga bahwa lawan tidak punya permainan senjata rahasia yang patut dibuat takut Kalau tidak mana mungkin balas menyerang dengan hanya ranting kembang Maka Toho Asyusu berpikir jikalau aku tidak keluarkan kemahiranku Mungkin hari ini aku takkan mampu mengalahkan dia Setelah hati berkeputusan, niat jahat pun timbul dalam hatinya Kaki menutul kembali dia meneruskan langkahnya meluncur ke depan Kembali kedua orang ini berputar mengelilingi pinggir paya-paya kembang Jaraknya separoh dari seluruh lebar paya-paya kembang Makin lari makin cepat, kini susah dibedakan lagi bayangan mereka Liu Kiyamping insaf bahwa lawan berani menantang adu senjata rahasia Serta menggunakan bodhi soa, tentu Mempunyai kepandayan khusus yang hebat Apalagi bodhi soa sendiri teramat ganas Maka jarak dirinya dengan lawan tidak boleh terlalu dekat Maka sejauh ini dia hanya kerahkan tujuh bagian Tenaganya saja, sisa yang lain untuk bersiaga menghadapi segala kemungkinan Apalagi dia tahu lawan manusia culas dan telengas Saat itu dari tenggara dia sedang meluncur ke arah timur Ujung kakinya baru menutup pinggir paya-paya kembang Toho Asyusu sudah mengincar tepat Mendadak dia menghardik dari arah barat laut Tangan kiri bergerak dengan jurus hetetan kuat Merogoh tembulan di dasar laut Maka segenggam bodhi soa melesat lurus Menyusuri langit-langit paya-paya kembang Terus menukik turun setelah jarak dekat Mengulung bagian bawah tubuh Liu Kiyamping Senjata rahasia sudah ditimpukan baru dia bersuara Dari sini dapat dinilai betapa jahat hatinya Untung Liu Kiyamping sudah mempersiapkan diri Melihat bodhi soa menggulung tiba Tumitnya sedikit menutul Tubuhnya terapung lima kaki menghindar serangan bagian bawah Tak nyana baru saja tubuhnya terapung Toho Asyusu kembali mengayun tangan kanan Segenggam bodhi soa yang lain telah ditaburkan Kali ini daya luncurnya jauh lebih kencang Kejadian amat mendadak perubahan pun tak terduga Bila orang lain mungkin takkan bisa menyelamatkan diri Dari ancaman lemaut ini Untung Liu Kiyamping memiliki kelebihan yang luar biasa Dari manusia umumnya setelah berulang kali Dia mendapat penemuan aneh Rejeki selalu nomplok pada dirinya Kini lekangnya boleh dikata sudah tiada taranya Menghadapi lemaut dia masih berlaku tenang Segera dia mengempeskan pusar menggentak kedua tangan hingga tubuhnya yang mulai melorot ke bawah Dia tarik mumbul pula lima kaki lebih tinggi Gumpalan pasir itu melesat lewat di bawah kakinya Sungguh berbahaya sekali Serangan gelap Toho Asyusu yang menggunakan keralicik dan melanggar aturan bulim Telah membangkitkan amarah Liu Kiyamping Apalagi dia tahu lawan yang satu ini sering mengganas dengan pasir beracunnya itu Maka timbul keinginan membunuhnya demi keselamatan umat manusia umumnya Apalagi mereka yang tidak berdosa supaya tidak konyol di tangannya Diam-diam dia kerahkan tenaga sembari mengembang kedua lengan Tubuhnya melambung datar Bek itu kedua kaki memancal Seperti naga yang mengegot tubuhnya meluncur turun tepat di sebelah utara Bentuk para-para kembang ini memanjang sempit Paling lebar hanya tiga tombak Maka Kiyamping kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang untuk menahan bodi soal Secara tidak terduga dia balas menyerga pula Baru akan bisa mengalahkan lawan Tapi Kim Kong Put Ho Aisin Kang hanya mampu menahan serangan bodi Ha Iso A dalam jarak dua tombak Kurang dari dua tombak Kiyamping tidak yakin dapat menahannya Maka dia harus bertindak dikala kedua pihak berganti posisi Satu di utara yang lain di selatan Sengaja harus mengincar kedudukan yang tepat lalu dia melayang turun tepat di utara para kembang Dua kali serangan gagal Toho Aisin Yusu sudah melengah heran Lekas dia bergerak maju ke depan dan tepat berada di selatan Sebelum lawan bergerak pula Kiyamping sudah mengayun tangan kanan seraya membentak Awas, segulung angin kencang meluncur ke arah Toho Aisin Yusu Lekas Toho Aisin Yusu mengebut lengan baju Plak setangkai ranting kering dikebas nefa mencelak beberapa tombak jauhnya Sebelum dia berputar arah Ranting kedua sudah meluncur tiba pula dari arah depan Menyusul ranting ketiga dan keempat memberondong secara beruntun Terpaksa Toho Aisin Yusu menarik kedua lengan bajunya Maka suara plak-plak beruntun memecah kesunyian Ranting kayu beterbangan Untung Lekas Yusu hanya berusaha mencegah gerak majunya Serta memancing kemarahnya Padahal tiada niatnya melukai lawan Maka ranting kayu selalu ditimpukan tepat dari depan Toho Aisin Yusu makin cepat menarikan kedua lengan bajunya Sementara serangan ranting Lekas Yusu juga makin gencar Saking kerepotan Toho Aisin Yusu sampai merasa lelah dan memburu nafasnya Hanya sekejap Toho Aisin Yusu terdesak mendelik gusar wajahnya merah padam Mendadak dia menghardik sekali Tubuhnya menyurut mundur meluputkan diri dari serangan telak yang datang dari depan Berbareng dia ayun tangan Segumpal bayangan hitam meluncur lurus ke arah Lekas Yusu Lio Kiam Ting sudah siap siaga maka dia tidak merasa juri Kim Kong Putho Aisin Kang dikerahkan mencapai puncaknya Tubuhnya tidak berkelit tidak bergerak dengan cermat dia menatap lurus ke depan Karuan Toho Aisin Yusu kegirangan Mumpung bodi soa di tangan kanan baru dia yun setengah jalan Tangan kiri sudah bergerak pula menaburkan segumpal bayangan hitam juga Dengan kecepatan lebih kencang menggulung ke depan kabut hitam seketika memenuhi udara Hingga pandangan teraling menjadi remang-remang Bodi hai soa adalah pasir beracun yang amat jahat Merupakan senjata rahasia ampuh yang ganas Bila tubuh orang tersambit sebutir pasir saja Jiwa sengkorban takkan bisa ditolong Apalagi sekarang udara dipenuhi pasir sebanyak itu Betapa hebat perbawa serangannya sungguh bukan kepalang hebat dan menakutkan Tak nyana dua kaki kabut hitam itu mendekati tubuh Liu Qiamping Seperti menumbuk rintangan dinding baja yang Tidak kelihatan, kabut hitam itu tertahan dan perlahan-lahan rontok ke bawah Liu Qiamping sudah mengincar dengan tepat Mendagak kedua tangannya diunur serta mencengkram dengan menggunakan daya lengket Dia menggapai ke arah bodi soa Maka pasir-pasir yang berjatuhan hampir menyentuh tanah itu Sebagian tersedot ke telapak tangannya Kapan Toho Asyu Yusuf pernah saksikan Sin Kang, ilmu sakti Sehebat ini, dia kira tenaga serangan sendiri yang kurang besar dan kuat Sehingga daya terjang bodi hai soa tidak memadai menjebol pertahanan lawan Maka dengan kekuatan lebih besar dan gencar dia tambah serangannya Tak nyana pasirnya seperti kecemplung ke dalam lautan lenyap tanpa bekas Betapapun licik dan licin jiwanya Seketika dia berdiri melenggong meluruskan kedua tangan Mumpung lawan melenggong itulah, kiemting menutup ujung kakinya hingga tubuhnya melejit maju setombak lebih dekat Sebelum kakinya hingga lagi di pinggir para-para kembang Tangan kanan sedikit terayun, segumpal bayangan hitam lantas meluncur ke arah Toho Asyu Yusuf Toho Asyu Yusuf tengah melongot, mimpi pun tak menduga lawan bisa bergerak secepat ini Bek itu lawan melompat senjata rahasia juga sudah meluncur dengan desing suaranya yang keras Bagai anak panah Hoa Kai Hiat di dadanya dijadikan sasaran utama Lekas dia pasang kuda-kuda mengendapkan tubuh Ut bayangan hitam melesat lewat di atas kepalanya Dia pandai mendengar suara memberdakan benda Maka dia tahu senjata rahasia yang menyerang dirinya ini jelas adalah bodhe hai soa miliknya Kenapa bisa meluncur keluar dari telapak tangan lawan Mungkin, belum habis dia menduga serangan kedua yang sama telah menyerang bukut hiat di perutnya Lekas dia angkat kaki kiri, dengan kekuatan kaki kanan dia miringkan tubuh ke kanan Bodhe soa menyamber lewat pundaknya Di saat tubuhnya berkelit inilah, serangan ketiga bodhe hai soa Liok Yam Ping sudah memecah udara Tenaga luncurannya jauh lebih besar dan keras dibanding dua serangan terdahulu Boleh dikata menyerang tiba bersamaan dengan serangan kedua Apapun Toho Asyusu tidak menduga bahwa Liok Yam Ping mampu menyerang dirinya dengan bodhe hai soa yang dilandasi tenaga dalamnya yang murni Hanya sedikit menggetar telapak tangan, bayangan hitam lantas melesat keluar Maka tiga gelombang serangan boleh dikata hampir bersamaan, hanya arah sasarannya saja yang berbeda Maka terdengarlah keluhan tertahan Toho Asyusu bermuka pucat, kaki kanan terkena sebutir pasir, tiga mili melesat ke dalam dagingnya Seketika kaki kanannya lantas kaku dan mati rasa Pikirannya masih waras dan mengerti apa yang telah terjadi Lekas dia merogoh keluar sebuah botol kecil warna putih dari dalam kantingnya Baru saja dia tuang sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulut Liok Yam Ping sudah kebacut benci akan keculasan manusia yang satu ini Mana dia berpeluk tangan melihat lawan berusaha menyelamatkan jiwa Sekarang dia menggerakkan kedua tangan Dengan gaya boan tian hoa hai Hujan kembang memenuhi udara Dua gumpal bayangan hitam laksana hujan badai menggulung ke arah Toho Asyusu Betapa hebat dan mengejutkan perbawa serangannya Rasa pegal dan lindu kaki kanan Toho Asyusu belum hilang Meski sempat menelan sebutir pil penawarnya Namun gerak-gerik tubuhnya jauh lebih lamban dan tak mampu melompat lagi Padahal serangan sudah menggulung tiba Tapi secara refpek upaya menyelamatkan jiwa masih tetap dilakukan juga Tanpa pikir bahwa tubuhnya masih setengah terapung di udara Langsung dia memberatkan badan menjatuhkan diri ke bawah belang tubuhnya Terbanting keras ke bawah paya-paya Kembang Agaknya rasa sakit menyiksanya luar biasa Begitu tubuh menyentuh tanah dia melolong keras dengan jeritan yang mengerikan Waktu Kong Tong Khoai Hek dan lain-lain memburu ke depannya Baru mereka melihat jelas Wajah Toho Asyusu sudah tak bisa dikenali lagi Karena selebar mukanya kini sudah berubah hitam dengan bintik-bintik hitam Legang memenuhi kulit mukanya Air hitam mulai meleleh dari setiap bintik hitam di wajahnya Kiranya bersamaan waktu dia menjatuhkan diri ke bawah Pasir beracun di tangan Liu Qiamping juga secara telak mengenai selebar mukanya Mendadak tubuhnya mengejang, kedua tangan mencakar tanah Kedua kaki memancau berkelecetan dua kali terus tak bergerak dan makin lunglai Ternyata jiwanya sudah melayang Bodi soal memang teramat ganas Masuk daging racunnya tak bisa ditawarkan dengan obat apapun Meski obat penawar perguruan sendiri juga harus menggunakan kadar yang setimpal Dalam jangka satu jam tidak boleh terlambat Liu Qiamping ingin melenyapkan penjahat yang sudah keliwat takaran melakukan kekejaman Maka kali ini dia betul-betul mengerahkan segala kemampuannya Maka pasir-pasir beracun yang lesak amblas ke kulit daging pemiliknya Mengakibatkan Toho Asyusu tak sempat lagi menolong jiwa sendiri dengan obat penawar yang dipegangnya Mungkin mimpi pun tak pernah terpikir dalam benaknya Bahwa ajalnya berada di bawah senjata rahasia beracun yang dilatihnya sendiri sekian tahun lamanya Tuhan memang maha adil Karma telah menjatuhkan fonis akan jiwanya Bahwa Toho Asyusu tewas di medan laga Jelek-jelek orang datang untuk membantu pihaknya Betapapun tabah dan tebal muka kongtong Kauai hek sengif hahun Tak urung da menyeringai sadis katanya Liu Pangcu, cara momen berantas secara keji ini Apakah tidak keterlaluan? Toho Asyusu ajal memang harus disesalkan kepandayan sendiri yang tidak becus Tapi dia orang luar, lukanya sudah cukup parah Tapi kau masih juga menyerangnya hingga jiwanya melayang Apakah perbuatanmu ini tidak bakal menimbulkan kemarahan kau bulim? Liu Kiyamping berkata serius Kau saksikan sendiri pertandingan ini Dia memang sengaja mencari jalan kematiannya Chai He menggunakan caranya untuk membalas kejahatana Di hotel dia membunuh orang pihakmu Dengan bodi soatega membunuh kawan sehaluan Betapa jahat jiwanya seperti ular berbisa Maka kematiannya adalah setimpal dengan perbuatannya Kiyamping berdiri dalam percaturan bulim Aku bertindak berdasarkan keadilan Tentang segala akibatnya boleh aku menanggung seorang diri Kikong Lotoa dari Sipsan Siangkoai terkekeh dingin Katanya, Chuan berjiwa keji Bertangan gapah, memangnya begitulah keadilan yang kau tegakan Memerantas kejahatan adalah berbuat kebajikan Manusia seperti Toho Asyo Yusu Kejahatannya sudah keliwat takaran Korban di tangannya tak terhitung banyaknya Siapapun wajib melenyapkan jiwanya Hari ini secara kebetulan saja meminjam tanganku Untuk melenyapkan di akarma Memang sudah menentukan nasib hidupnya Tadi dah menyerang tanpa mematuhi aturan bulim Jukalau yang menjadi korban adalah Chai He Lalu apa yang akan kau katakan? Kiting loji dari Sipsan Siangkoai ikut tertawa dingin Katanya, bertarung di medan laga Memang berdasarkan kuat menang lemah mati Kematian Toho Asyo Yusu memang harus salahkan kemampuan sendiri yang tidak becus Tapi Liok Pangu bertekad membunuhnya dengan kera keji Tak usah kau menggunakan alasan menegahkan keadilan segala Apa Liok Pangcu jari menghadapi tuntutan balas? Berdiri alis Liok Yamping Katanya, Chai He berkelana di Kangau Berpedoman aturan perguruan Dengan segala tekad dan kemampuan Relah membela keadilan dan kebenaran Umpama Wibawa perguruan hancur lebur Chai He berani berkorban asal Tidak pernah bertindak secara keliru Kong Tongku Ai Hek Semihun membentak Jelas kau ini berjiwa culas dan telengas Masih berani bicara tentang keadilan bulim Apa tidak malu kau hidup di dunia fana ini? Baiklah, di dalam Ui Yaksan Cheng akan ku cabut nyawamu Aipong Su Teng Chau bergelak tawa Katanya, kalian kawanan tikus masih punya kemampuan Apa boleh keluarkan saja Buat apa petingkah saja? Ki Ping menyeringai kelam Katanya kepada Liok Yamping Kalian justru mengudal ludah Tidak mau mengaku salah Ingatlah sepasang tinju kalian takkan kuat melawan empat tangan Maka menurut pendapat Losiu Lekas serahkan saja Willy Long Pit Kip Kejadian hari ini Kami bersaudara mau menjadi penengahnya Mendamaikan kedua pihak Yakin Seng Lotangkeh juga sudah berusia lanjut Berjiwa bajik dan luhur Urusan ini tentu mau dilerai sampai di sini saja Kuharap kalian berpikir secara damai Kesempatan masih ada Melotot Metal Yok Yam Ping, katanya Willy Long Pit Kip Adalah milik perguruan kita Simbol kebesaran yang tiada taranya Umpama Cai Ha tidak becus juga pantang Membiarkan pusaka itu terjatuh ke tangan orang luar Dari ribuan Li aku meluruk kemari Untuk menuntut balas sakit hati perguruan Meski menghadapi gunung golok lautan api Kiam Ping akan kerahkan segala kemampuan Untuk membalas budi luhur perguruan titik Maksud baik kalian terpaksa Kiam Ping tak bisa menerima Kikong berjiwa angkuh dan terlalu mengagulkan diri Tak tahan dia menahan amarah Bentaknya, anak setan titik tutup mulutmu Dengan sekedar ajaran tunggal perguruan berani kau membangkang kehendak luhur Bederbah, kalau berani Hayo lawan luhur di atas ceng tioktin Kalau kau bisa mengalahkan sepasang tangan luhur Urusan hari ini boleh anggap tiada sangkut paut dengan kami Kalau sebaliknya kenapa jengek ai pong su tong cao Seluruh barang yang kalian hawa harus ditinggalkan Lalu mencawatlah ekor dan enyah dari sini Jikalau pihak cai hai yang kalah Jangan kata hanya barang yang kami bawa Batok kepala kami berdua juga akan kami persembahkan Demikian kata Lio Kiam Ping Kikong menyeringai lebar Katanya, bocah sombong Kemarilah ikut luhur Lalu dia mendahului beranjak ke arah ceng tioktin Barisan bambu hijau Lio Kiam Ping tak bicara Dia pun meranjak ke sana orang-orang lain juga ikut berpindah ke sebelah timur Setiba di pinggir ceng tioktin Sip sin siang koai berdiri di selatan Lio Kiam Ping di sebelah utara Kedua pihak jadi berhadapan Ceng tioktin merupakan barisan bambu runcing sebanyak 81 batang sebesar jari Ditancapkan dalam tanah menurut arah langkah berputarnya jam Panjang bambu 4 kaki 2 dim Bagian atasnya runcing setajam golok Bagian bawahnya 6 dim terpendam di dalam tanah Kelihatannya berdiri kokoh dan teguh Tapi dibandang BWE Hoat Tin dari Siaulim Si Ceng tioktin jauh lebih sukar dan banyak ragamnya Karena besarnya bu Hoat Tin ada 4 dim Bagian atasnya datar dan rata Gampang berpijakan menggunakan tenaga Bicara tentang ceng tioktin Jangan kata bersilat adu pukulan Maju mundur dan berlompatan Sekilas line bila terjatuh pasti tubuh akan belong dan tertusuk mampus Kaum persilatan yang punya kungfu tinggi Tidak banyak yang berani bertandang di atas ceng tioktin Siang Khoai memiliki kepandayan tunggal perguruannya Tingkat kepandayannya tinggi Terhitung tokoh Ternama dalam bulim Sayang sepak terjang mereka lebih menjurus ke arah sesat Sifat mereka pun tamak dan sadia Hingga ketenaran mereka menjadi luntur Belakangan malah dikategorikan sebagai penjahat ulung Ki Kong membenci kepongahan Liu Qiamping Maka dia pun tak hiraukan peraturan bulim Katanya berderbah Naiklah Lalu dia melompat lebih dulu hingga secara enteng di atas pucuk bambu Dalam waktu yang sama Liu Qiamping juga melompat tinggi hingga di atas sebatang bambu Berdiri di atas bambu hanya boleh menggunakan ujung kaki Apalagi tak boleh menekan terlalu keras dan berat Sementara itu Ki Kong sudah beranjak dua langkah di atas barisan bambu runcing Dari selatan berputar ke arah barat Sementara Liu Qiamping menggeser langkah ke arah timur Tapi dia beranjak lurus melewati tiga batang-batang bambu Lalu melintang menggeser pula empat langkah Ki Kong mempercepat langkah dan melebar kaki Sedikit menutul dia angkat tubuhnya ke atas berbareng Tangan kanan merogoh dengan siang yang Toa kintoh siang hoat langsung mencengkram pundak kanan Liu Qiamping Tubuh Liu Qiamping menggelinjang ke kiri Kakinya sudah melampaui empat batang bambu Gerak geriknya enteng dan sebat Melihat Liu Qiamping tidak menyambut serangannya hanya berkelit saja Hidang Toa Koaiki Kong mendangus Kakinya menutul tubuhnya bergerak lembut Mendesak maju dengan jurus Hete Loguat Merogoh bulan di dasar laut Kembali dia menyerang dengan telapak tangan berantai Telapak tangan kiri menyelonong keluar Mengikuti gerakan tubuh yang meluncur ke bawah Telapak tangannya menepuk ke bawah iga kanan Liu Qiamping Berbareng telapak tangan kanan Merogoh pula terus disendal keluar Liu Qiamping membuang tubuhnya ke belakang sebelah-sebelah kanan Pundak kanan ditekan turun Namun pinggangnya ditekuk ke kiri Dengan gaya indah dia berkelit Serangan Lokai hanya terpaut satu dim hampir mengenai tubuhnya Lekas Toa Koai tarik serangannya Telapak tangan terangkat naik bersamaan gerakan tubuhnya yang mumbul Dengan serangan membelah dengan telapak tangan tunggal Yang dilandasi tenaga besar memukul Hoa Kei Hiap di dada Liu Qiamping Kedua lawan bergebrak dalam jarak dekat Serang menyerang dilakukan dengan gerak cepat dan singkat Jelas serangan itu akan mengenai sasaran Liu Kang Liu Qiamping lebih unggul dari kebanyakan orang Meski terancam dia tidak gugup Tampak dia ayun kedua tangan ke atas Tubuhnya menjengkang ke belakang Di atas Cheng Tiok Tin ternyata dia berani mengembangkan gerakan Kim Ler Tsu Jeng Toh Ikan gabus melompat balik melawan arus Dengan enteng tubuhnya berjumpalitan ke belakang Dikala tubuhnya jungkir balik setinggi tujuh kaki Kedua kaki dan satu tangannya berpelukan sehingga tubuhnya mengkeret bagai bola Bek itu melorot turun sebelah ujung kakinya beruntun menutul di pucuk tujuh bambu runcing Toh aku ai yakin serangannya pasti dapat merobohkan atau sedikitnya melukai lawan Atau mendesaknya jatuh ke bawah Waktu menyerang dia gunakan seluruh tenaganya Tak nyana lawan berkepandaian tinggi bernyali besar Berani menggunakan gaya ikan meletik balik melawan arus menghindari serangannya Padahal gerak serangannya sudah terlanjur dilontarkan Jelas dia sudah melanggar kode etik pertempuran dalam gelanggang silat Apalagi jago-jago silat setingkat mereka yang diutamakan adalah dapat menyerang Dapat pembela diri dan bilap perlu membatalkan serangan di tengah jalan demi keselamatan jiwa Sendiri, kalau lawan tidak berkelit Maka lawan akan memperoleh kesempatan balas menyerang lobang kelemahan sendiri Beruntun dia menyelonong maju tiga batang bambu baru berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya Namun keringat dingin sudah membasahi tubuhnya Lekas dia mengatur napas menghimpun tenaga dan semangat Dalam hati dia sudah bertekad untuk melancarkan cintai oukan bak Melangkah maju menyusul pukulan Yang mempunyai tiga gerakan berantai dari permainan Yang mempunyai tiga batang bambu baru berhasil menghimpun Terongannya pasti terjungkal jatuh ke tanah Melinat loko ai mulai nekat dan bertempur seperti mengajak adu jiwa Liok Yamping tak berani ayah lagi Dengan gaya burung camar berputar di udara Kakinya beruntun berpindah kedudukan di pucuk bambu membalik ke pinggir Loko ai mendadak lengan kanannya Dia menggerta dengan gerakan enteng Seiring dengan tubuh yang miring tangan kanan menjulurkan dua jari Ia menutup ketai yang hiat di pelipis kiri loko ai dengan jurus kim ketu ih Ayah malas menyisik bulu Ke arah kanan toa ko ai memiringkan kepala merendahkan pundak telapak kiri Balas menyerang dengan jurus foat hun kian jin Menyingkap negam liat mentari Pinggir telapak tangannya menepis urat nadi liok yamping Liok yamping juga menekan pundak menarik tangan Kaki kanan mundur selangkah Telapak tangan kiri menepuk lengan Toa ko ai dengan jurus pisau heng jo Rantai melintak nge menahan perahu Toa ko ai dipaksa menutul kaki di ujung bambu Tubuhnya melompat ke atas Di tengah udara menggeliat pinggang tubuh berputar dengan jurus Jungeng pokto Burung elang menyambar ke linci Kedua tangan memukul ke punggung liok yamping Didorong oleh tubuh yang menukik turun Mendengar angin pukulan liok yamping sudah waspada Dia pun menjejak kaki tubuhnya meluncur lurus Di atas beberapa dim di atas ujung bambu runcing Mencapai jarak tertentu tubuhnya Menggeliat sekali melampaui lima batang bambu Hingga mencapai pinggir bambu di arah tenggara Toa ko ai sudah kerahkan tenaga murninya Tubuh yang terapung dari menukik turun Senteng asap meluruk tiba Kedua tangan di depan dari belakang Dengan jurus pukulan bundar berantai dilontarkan Gaya pukulan seperti itu mengandung tenaga pusaran Seiring dengan gerakan kedua tangan yang membundar maju mundur Jelas merupakan pukulan berat Sebelum kaki menginjak bambu Pukulan tangan kanan sudah dilontarkan Liok yamping membuang tubuh ke kanan Telapak tangan kiri menabas pergelangan Toa ko ai dengan jurus palang besi melintang tegak Terpaksa Toa ko ai menarik telapak tangan kanan Kaki kiri merogoh ke depan Telapak tangan kiri disodorkan ke depan Memukul tai gihoat di tulang rusuk kiri Liok yamping Tenaga keras serangan keji Sebelum tangan Toa ko ai tiba Liok yamping sudah rasakan tekanan angin keras Lekas dia membalik tubuh bersalto ke belakang Sambil menghimpun tenaga dalam dari pusar Langsung disalurkan kedua lengan mencapai kedua telapak tangan Meminjam tenaga pusaran telapak tangan Kanan memukul miring dengan Toa cuwe pijil Menggempur seng hong hiat di tubuh Toa ko ai Lekas Toa ko ai menarik mudur kaki kiri Meluputkan diri dari pukulan telapak lawan Telapak tangan kanan bergerak dengan jelo jelok BWE Meraih ekor burung tangannya menyapu ke ketiak kanan Liok yamping yang kosong Liok yamping miringkan tubuh Maka dua telapak tangan saling bentur Plak tidak begitu keras Namun kedua pihak tergetar mundur tiga batang bambu Di atas bambu runcing kecil ini sedikit pun pantang Menggunakan tenaga berat Mereka kuat berdiri dengan ujung kaki Tanpa memberati bambu yang terpinjak di bawah kaki Mereka lantaran menggunakan tenaga murni Kaki juga hanya menutul seperti menjama sekejap saja Lantas pindah ke dudukan Tapi karena Liok yamping balas menyerang Meminjam daya pusaran angin pukulan lawan Sehingga dalam adu tenaga kali ini Dengan sendirinya tenaganya dikorting sebagian Diam-diam Liok yamping membatin Luekang iblis ketua ini memang cukup mengejutkan Kalau bertempur kera begini Mungkin akan makan dua ratusan jurus baru bisa membekuk lawan Jikalau waktu berkepanjangan padahal pihaknya hanya berdua Tenaga jelas kalah kuat Maka dia merasa perlu menggunakan kufu simpanannya Yang lihai supaya tidak dirugikan lebih dulu Maka permainan kedua tangannya segera berubah Mendesak maju selangkah setesatu ah Dirasa cukup dekat telapak tangan kanan membundar Serta berpadu di tengah terus melancarkan jurus Leong Kip Sinkan Luekang iblis sekarang sudah mencapai puncak sempurna Begitu dia melancarkan Leong Klang Sudah tentu perbawanya bukan olah-olah hebatnya Tampak telapak tangan bertaburan Secara aneh menakutkan memberondong ke hiatu besar Di seluruh tubuh Toa Koai Sebetulnya Toa Koai Kikong juga menyiapkan serangan Lehai hendak merangsak lebih dulu Tak nyana mendadak dilihatnya lawan merubah gerak serangan Seketika dirinya diraburibuan telapak tangan yang memberondong dari segala jurusan Lekas diakembankan Ginkang Tunggal Yap Ceng Cap Wehoan Can Burung Walet Jumpalitan 18 kali Selicin belut tubuhnya berputar seperti gansingan Sambil melompat dari pucuk bambu ke pucuk bambu yang lain sebanyak 4 batang Syukur dia masih sempat menyelematkan jiwa Tapi kejut hatinya sudah bukan kepalang Sekujur badan merinding dan berdiri bulu kuduknya Sejurus serangannya luput lio kiam ting tidak berhenti bergerak Langkahnya bersilang mengembangkan linghai pohoat Gerakannya seperti setan gentayangan melompat terbang Sebelah tangannya menyerang dengan jurus liong hoi kiutian Belum lagi Toa Koai berdiri Tegak angin kencang sudah mencnerpa tiba dari belakang Lekas dia menjatuhkan tubuhnya ke depan Ujung kaki mengerahkan tenaga melesat ke depan Kembali dia berhasil menyelamatkan diri Beruntun dirinya terdesak mundur Padahal kedudukan dan tingkat kufunya di dunia persilatan Kapan dia pernah dibuat malu begini rupa Saking kaget, heran dan marahnya Tiba-tiba timbul niat cahat dalam benaknya Diam-diam diakerahkan tenaga dalam de kedua lengan Seketika dari bawah pergelangan tangannya Mulai berubah hijau lalu gelap dan hitam Di tengah hardikannya, kedua tangan didorong lurus ke depan Ternyata dia sudah menggunakan kobok ciang yang teramat ganas dan beracun Pukulannya sekaligus mengeluarkan uap hitam Bila pakaian atau kulit daging manusia kesentuh sedikit saja Akan terbakar hangus, paling ringan terluka bakar Namun bukan mustahil jiwa bisa melayang seketika Karena pukulan kayu kering ini dilatih nfa Dengan racun yang ganas Agaknya Toa Koai sudah dekat untuk membunuh Lio Kiamping Dengan ilmu simpanannya yang amat ditakuti kaum persilatan ini Lio Kiamping sudah bersiaga Dia tahu sampai di mana kelihayan kobok ciang lawan Melihat telapak tangan lawan berubah hitam Mengeluarkan uap hitam berbau bacin lagi Lantas dia tahu bahwa Lio Kiamping mulai kerahkan seluruh kemampuannya Dengan pukulan beracun hendak merobohkan dirinya Karuan geram hati Lio Kiamping Perlahan dia kerahkan Kim Kung Put Koai Yesin KNG Dua kaki di sekitar badan Lio Kiamping Uap hitam lawan seperti tertahan oleh dinding kaca berhenti di tengah udara Kim Kung Put Hoai Sin Kang ilmu dikjaya dari aliran hut yang tiada taranya Kobok Ciang Kang memang ganas dan hebat Namun mana mampu menjebol kesaktiannya Maka terdengar desis geseran halus dari pertahanan hawa sakti Lio Kiamping Dengan uap hitam yang mendesak makin keras dalam perulatan yang cukup sengit Namun lambat laun uap hitam sirna tak berbekas Ternyata Toa Koai masih belum kapok kembali diakerahkan tenaganya Serta menyerang lebih gencar dan kuat Uap hitam itu laksana kepulan asap hitam yang bersuhu panas bergulung-gulung ke arah Lio Kiamping Lio Kiamping berdiri tegak penuh wibawa Ilmu sakti juga sudah diakerahkan mencapai puncaknya Bila kabut menggulung dekat di tubuhnya lantas mengeluarkan desis suara yang ramai lalu tertolak balik sirna tertiup angin lalu Bahwa Kobok Ciang tak berferhasil serta kehilangan keampuhannya Toa Koai insyaf dirinya bisa celaka Baru saja timbun niatnya menarik balik serangan Mana Lio Kiamping memberi kesempatan padanya berbareng dengan bertautnya Kedua alis mendadak dia maju selangkah Kedua tangan mendadak menepuk dari bawah ke atas Dengan jurus Leong Jiao King Tian Yang menjadi sasaran adalah dada Toa Koai Amarah sadah melandasi serangan Lio Kiamping Maka diakerahkan sepenuh tenaganya Sebelum menarik seluruh kekuatan Kobok Ciang Loko Ai takkan mampu mengerahkan tenaga Serta balas menyerang dengan kepandaian lain Belang suaranya tidak keras Tapi secara telap iga bawah Toa Koai Sudah terkena sekali pukulan di tengah jeritannya Tubuhnya terpental terbang tiga kaki Untung lukangnya tangguh Sekuatnya dia tahan darah yang sudah menyembur keluar tenggorokan Di saat tubuhnya terpukul terbang sekaligus Dia menggeliat tinggang hingga badannya mumbul lebih tinggi Dan jatuhnya di luar ceng tioktin Bila daya luncuran tubuhnya mengendor Hawa murni juga sudah ludes Pandangan seketika menjadi gelap Badam pun terbanting jatuh di tanah Jelas luka-lukanya tidak ringan Sebagai adiknya kiting sudah tentu amat prihatin Akan keselamatan Seng Nung Koh lekas Dia memburu ke samping Toa Koai Serta memapahnya duduk Sebuah pil merah segera dia jejalkan ke mulut Toa Koai Lalu membetulkan letak duduknya Supaya sama di menyembuhkan luka dalamnya Saat Toa Koai melayang jatuh Liok Yamping juga melompat enteng hinggap di tanah Kong Tong Koai Hek Sengihun adalah bangkotan silat yang pandai melihat gelagat Melihat Liok Yamping membekal ilmu sakti yang tiada taranya Kobok Chiang yang paling ganas ternyata tak mampu melukai Gelagatnya pihak sendiri makin terdesak Maka ada membatin Usian Fah masih muda Tiada sesuatu keistimewaan di tubuhnya Apa betul dia sudah meyakinkan ilmu mencapai taraf Membalik sederhana kembali ke murni Entah kenapa mendadak bulu kuduknya berdiri Seketika dia menjublek pandangannya lurus mengawasi langit Tiga babak sudah menentukan kalah menang sepantasnya pertandingan boleh dihentikan Namun Liok Yamping berdua tetap berdiri di pinggir dengan tenang dan angker Mereka menunggu kesudahan dan jawaban musuh Mendadak loji Ki Ting menghardik beringas Anak keparat, keji amat kau Sip Chans Yang Koai tidak bermusuhan tiada dandam dengan kau Berani kau turun tangan secara keji kepada engkohku hingga luka parah Umpama ada tabib sakti dapat menyelamatkan jiwanya Juga selama hidup gak akan lumpuh atau menjadi cacat Sip San Siang Koai Selamanya tak pernah berpisah Nah, anak keparat boleh kau pun sempurnakan juga jiwaku Amarah mengejolak dadanya karena sedih melihat keadaan saudara tuanya yang parah Tanpa menunggu reaksi Liok Yamping Dia jejak kedua kakinya melompat maju Kedua tangan menyerang bersama ke arah Liok Yamping sekuat tenaganya Ternyata Lo Koai Ki Kong terluka dalam yang amat parah oleh pukulan Liok Yamping Sip San Siang Koai terhitung jago top di bulim Sejak muda berkecimpung di Kangau Kapam pernah kecundang sedemikian mengenaskan Kembali lo Ji Ki Ping amat sedih dan dendam daripada kematian saudaranya Seperti orang gila dengan kalap dia menerjang Sudah tentu Liok Yamping tidak tahu dan tidak pernah menduga bahwa Kokobok Chiang yang jahat luar biasa itu Waktu ditarik dan dikendorkan Ternyata tak punya hawa pertahanan bila menghadapi serangan balasan lawan Kalau Ki Ping tahu seluk-beluknya tentu pukulannya tadi tidak baik itu berat Tapi rasa sesal telah mengetuk sanuberinya Elek jelek orang datang membantu pada permusuhan apa-apa dengan dirinya Jikalau sampai menjadi cacat seumur hidup Bagi seorang pesilat, hal ini berarti akan buntu jalan hidup selanjutnya Melihat Ki Ping menyerang dengan kalap lekas di akar telit ke kiri Ternyata Ki Ping tidak berhenti Menutul kaki dia melompat ke atas mengejar gerakan lawan kedua tangannya Kembali menggempur Liok Yamping dari arah depan Pukulan ini cepat lagi barat Hampir saja mengenai tubuh Liok Yamping Untung lewekangnya tinggi Ketenangannya juga luar biasa Di saat pukulan lawan hampir mengenai tubuh Dia kembangkan linghipo hoat Sekali berkelebat Dia sudah lolos dari jangkauan tenaga gempuran lawan Tapi dia tidak balas menyerang melihat Liok Yamping Berkelit melulu Aipong Sub menjadi kurang senang dan naik pitam Bila Ki Ping menyerang pada jurus ketiga Dia sudah tidak tahan sabar Bentaknya, Pangcu mundur saja Biar lo siutamatkan pulau jiwanya Sembari bersuara tubuhnya sudah melompat tinggi Kedua tangannya menepuk lurus ke batok kepala Ki Ping Sampai jumpa di video selanjutnya